Halo Skorer, saya Bayu Suta. Selamat datang di rumah saya di Puriagung, Tegal Tamu Batu Bulan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Tetapi, etikat saya dari kecil memang kuat sekali di dunia sepak bola. Jadi, ketika saya sudah dilatih untuk menari Bali, saya malahan kabur untuk main-main. Jadi, prinsip saya, saya ingin biar seperti mereka, senior-senior yang sudah kelihatan di TV, meskipun dulu kan kita nontonnya lewat TV hitam putih. Jadi, pada waktu itu saya sudah punya etikat untuk menjadi seperti mereka. Saya ingat sekali di seluruh Indonesia, pas waktu itu pertama kali dibuka akademi, sekolah sepak bola. Kayak di Salatiga, di Medan, di mana itu termasuk di Bali. Di Bali cuma ada satu, SSB, Perseden, dan Pasar. Saya yang ikut di kelompok umur yang paling kecil. Pas kelas 4 SD saya pertama kali, sampai kelas 6 SD, setelah itu mau mendekati ujian akhir nasional kan, jadi di-stop dulu sama bapak saya, fokus untuk belajar dulu, nanti niamnya biar bagus, biar mendapatkan sekolah negeri. Akhirnya memang benar, ya namanya orang tua kan sudah pasti membaca kan arahnya kita itu bagaimana. Kalau dibiarkan di situ terus, jadi nggak ingat pelajaran dong. Di Perseden, terus nanti setelah itu kita diajak masuk ke klubnya Perseden, ya kan dalam arti kan Perseden mempunyai kompetisi intern dia. Jadi saya ikut dia salah satu klub itu, setelah itu mengikuti Piala Suratin, Perseden juga. Saya dari Suratin diproyeksikan ke senior yang lolos cuma tiga orang, salah satunya saya. Jadi di senior itu kalau nggak salah saya sekitar dua tahunan lagi, 95, 96, 97. Ke Persegi, nah di Persegi yang terlalu lama, 4 tahun atau berapa tahun itu, karena saya kan dianggap lah dihargai, terus disayang oleh Bapak Bupati kan, sampai dikasih ini kan, apa namanya, rekomendasi untuk pekerjaan juga. Tapi semuanya saya tolak gitu. Jiwa saya memang suka yang gini, tantangan gitu. Makanya saya dikasih kontrak lama, kayak di Persib itu kan dikasih saya kontrak dua tahun, saya tolak. Kalau manajemen mau memakai saya, yaudah direvisi dulu. Saya minta per tahun, nanti kalau saya suka, manajemen suka saya, silahkan dilanjut. Kalau manajemen tidak suka, saya tidak suka, ngapain harus dipaksa. Pokoknya bagaimana hati saya bicara gitu kan, kalau pokoknya harus mengikuti ini, nggak, nggak, nggak. Kalau saya punya inisiatif seperti ini, udah harus saya jalankan aja. Saya nggak peduli orang bagaimana-bagaimana di sana, apakah nyaman di posisi itu. Saya nggak peduli, yang penting saya jalan, udah. Saya masuk timnas itu kan telat. Telat karena apa? Karena ya telat keluar juga waktu dulu. Iya, terlalu nyaman di Bali, karena harus menyelesaikan kuliah dulu. Jadi ketika masuk timnas itu kan, saya sudah berumur hampir 30 tahun. Makanya saya sangat bersyukur sekali, meskipun dapat singkat di timnas, yang penting saya pernah mencapai level tersebut gitu. Karena dari kecil kan keinginan untuk masuk ke sana kan luar biasa besar ya kan. Tetapi ketika kita sudah berkecimpung di dunia bola, merantau, mengikutinya, mengalaminya, merasakannya, akhirnya ada panggilan seperti itu, benar-benar excited ya. Pertama kali dipegang oleh Peter Witt, dia punya variasi cara melatih tersendiri sama anaknya. Kan kita juga harus kaget, karena apa? Teman-teman yang di timnas waktu itu rata-rata sudah pernah dipegang oleh Peter Witt. Jadi saya agak bingung gitu, bingung dalam arti kok mereka cepat sekali mengerti. Padahal bahasa Inggris dia tidak mengerti. Jadi saya kan punya pemikiran, oh ternyata saya cek pada waktu itu, si ini dari U23, si ini dari U23. Jadi mereka dari U23 sudah pernah dipegang. Terus yang ini sudah pernah juga masuk timnya Peter Witt gitu kan. Jadi pasti mereka pernah dipegang, jadi sudah tahu pola latihannya maunya Peter Witt itu seperti apa. Ya syukurnya saya cepat adaptasi, mungkin karena saya juga bisa bahasa Inggris kan. Jadi sering buat conversation dengan Peter Witt juga, sama anaknya juga ya kan. Jadi sedikit tukar pikiran lah gitu. Striker lokal, lokal Boas pasti ya. Ya karena waktu kita main Boas juga masih muda sekali kan. Masih dari usia berapa dia langsung ke senior gitu kan. Luar biasa bagus. Terus Budi, Budi dia bagus dia. Boas kan eksplosifnya, gerakan tiba-tibanya dia luar biasa. Dia nipunya luar biasa. Kalau Budi kan memang seperti orang bilang licin dia. Iya gerakannya licin. Kalau asing, Gonjales. Karena dia punya cara nutup luar biasa bagus dia. Jadi kita sudah ketemu ketika dia sudah baru pertama kali di PSM kan. Saya sudah tahu dia, terus pindah ke Persik juga ya kan. Saya sudah tahu lah gitu. Karena kita sering ketemu sama PSM, Persik Kediri. Karena itu adalah wilayah timur. Karena dulu kan Liga pasti dibagi dua kan. Wilayah barat, wilayah timur. Jadi PSM, Persik itu kan wilayah timur. Setiap orang ketemu sama saya, mereka selalu menanyakan kenapa tidak masuk ke dunia kepelatihan. Kenapa tidak menularkan ilmunya kepada anak-anak atau adik-adik di dunia sepak bola. Kan lumayan punya ilmu, tidak dibagikan pada mereka. Jadi prinsip saya begini, alangkah bagusnya kalau saya bisa hidup atau mencoba sesuatu yang baru dalam hidup saya. Jadi jangan berpatokan pada dunia bola aja. Oke lah teman-teman yang lain, sebelum mereka pensiun, mereka sudah mempersiapkan dirinya ya kan. Untuk mengambil lisen, yang mantan tim nasional, yang pernah mengejam caps tim nasional. Mereka sudah langsung mendapatkan untuk bisa bergabung di lisen C ya kan. Itu sebuah kemudahan gitu. Tapi saya tidak mau ngambil. Untuk saat sekarang saya belum tertarik. Kemungkinan pasti ada kan. Dalam hidup kan pasti ada kemungkinan. Menang kalah, hitam putih itu pasti ada. Tapi untuk saat sekarang belum. Kenapa saya harus berkecimpung ke dunia tour guide? Karena waktu saya membela Persib Bandung, Waktu itu kan ada libur sebulan lah ya. Pas saya pulang kembali, itu ada bukaan lisen untuk orang-orang yang ingin mengambil lisen tour guiding. Jadi kalau mau menjadi seorang tour guide yang bagus, itu harus mengikuti sebuah kursus kepelatihan gitu. Jadi ada jangka waktunya, nanti ada prakteknya, nanti ada ujiannya. Kalau lulus mendapatkan lisen, itu menjadi suatu tour guide yang legal ya kan. Nah, jadi saya ikut gitu. Kenapa? Karena saya mempunyai background kuliah di dunia, apa namanya, di fakultas sastra Inggris di salah satu universitas yang ada di Bali. Jadi ketika ada bukaan lisen, saya ikut, yaudah lulus. Meskipun ketika saya sudah mendapatkan lisennya, saya balik lagi untuk bermain sepak bola sampai berapa tahun kemudian gitu. Jadi ketika sudah pensiun, baru saya mempergunakan lisen itu. Dan pihak HPI, Himpunan Pramu Wisata Indonesia yang ada di Bali kan heran. Saya tidak pernah kerja, tetapi saya rajin untuk memperpanjang lisen. Saya bilang, ya ini yang contoh yang bagus. Jadi sebelum Anda bisa menyetir, siapkan dulu diri Anda untuk lisennya, saya bilang gitu. Ya bagus kan contohnya disiplin. Ketika kompetisi intern perseden persegi bagus, ditambah lagi waktu itu zaman Galatama kita mempunyai satu wakil namanya Gelora Dewata, itu kan luar biasa atmosfer sepak bola di Bali ya kan. Jadi di setiap level itu kita sudah punya wakil. Jadi enak gitu. Jadi anak-anak muda yang ada di kompetisi intern perseden ataupun persegi, jadi berloma-loma biar bisa masuk ke tim senior, nantinya mereka akan bisa bergabung ke tim yang lebih bagus lagi gitu. Nah, selepas daripada itu semuanya berantakan. Gelora sudah dijual ke Sidoarjo ya kan. Lesensinya persegi juga sudah hilang. Persekabah juga sudah hilang. Cuma masih ada perseden. Nah, setelah daripada itu masyarakat Bali kan seperti orang haus ya kan. haus hiburan gitu kan. Nah, masuklah ini Bali United yang notabeno tim dari Kalimantan ya kan. Karena persaingan di sana wakil-wakil di Kalimantan sudah banyak kan. Ada Mitra Kukar, Balikpapan, apalagi Borneo ya kan. Masuklah ke sini. Jadi saya kira pilihan dari bos Bali United luar biasa tepat itu kan. Melihat stadion ada yang bagus, tetapi tidak punya tim. Masuk ke sini, masyarakat Bali yang begitu hausnya terhadap hiburan, mendapat tontonan yang bagus, tim yang bagus. Nah, ini dah seperti gayung bersamut. Mudah-mudahan dengan Bali United terus ada di Bali ya kan. Karena lesennya mungkin kita lihat backgroundnya dia kan dari Kalimantan ya kan. Mudah-mudahan dia tetap di sini. Jadi atmosfer yang ada di Bali ini semakin bergairah. Bergairah terutama bagi semua adik-adik kita yang di SSB, yang di kelompok umur, untuk berlomba-lomba menjadi yang terbagus. Dengan harapan mereka bisa masuk ke tim juniornya Bali United. Nanti kalau memang mereka berjodoh dan mereka bagus, masuk ke tim seniornya. Terima kasih telah menonton!